Sahabat belajar, tahukah kalian jika salah satu strategi dakwah Sunan Ampel adalah melalui jalur perkawinan? Narasi berikut menggambarkan bagaimana strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Di sepanjang masa, tugas dakwah menjadi tanggung jawab setiap Muslim sebagaimana diingatkan oleh sabda mulia Nabi Muhammad S.A.W., sampaikanlah apa yang bersumber dariku walaupun satu ayat. Begitu pula halnya dengan Raden Rahmat yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, seorang tokoh agama yang dengan sepenuh hati menjalankan amanat tersebut. Sunan Ampel menyadari bahwa tak peduli posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Dari pedagang hingga raja, semua Muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Dalam usahanya menjalankan dakwah, Sunan Ampel menggagas langkah luar biasa dengan membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan antara penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Melalui langkah ini, Sunan Ampel berhasil menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Catatan historiografi lokal mencatat bagaimana putri Arya Lembusura, melalui perkawinan dengan penguasa Tuban, membentuk generasi bupati-bupati Tuban. Sunan Ampel sendiri, setelah diserahkan kepada penguasa Surabaya, Arya Lembusura, ia tidak hanya diangkat menjadi imam di Ampel tetapi juga dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila. Putri Penguasa Tuban Dengan keterkaitan kekeluargaan ini, Sunan Ampel akhirnya memegang kedudukan sebagai Bupati Surabaya, menggantikan Arya Lembusura. Sebagai seorang pemimpin, Sunan Ampel memiliki keleluasaan dalam menjalankan gerakan dakwah di wilayahnya, khususnya dalam memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di daerah sekitarnya. Namun, Sunan Ampel tidak hanya terkenal sebagai seorang penguasa. Babat Tanah Jawi dan Babat Demak menggambarkan bagaimana ia mendidik murid-muridnya tidak hanya dalam membaca Al-Quran tetapi juga dalam ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Sunan Ampel mempraktikan kehidupan yang zuhud dan ketat dalam riadah, menciptakan teladan spiritual bagi para pengikutnya. Babat Demak juga menyajikan pandangan esoteris Sunan Ampel terhadap ilmu Tasawuf, khususnya dalam mengajarkan kepada Raden Paku, Sunan Giri. Ilmu ini ditekankan pada kalbu, sesuatu yang hanya dapat dipahami melalui mata hati atau mata batin. Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan ilmu Tasawuf, tetapi juga tarekat dan hakikat. Sebagai mana terungkap dalam naskah derajat yang mengajarkan ilmu Tasawuf dengan laku suluk sesuai ajaran tarekat Naksya Bandiyah. Dengan memberikan ajaran ini, Sunan Ampel dihormati sejajar dengan para guru suci siwais yang memiliki wawonang melakukan diksya atau bayet dengan gelar kehormatan, susuhunan. Gelar ini, baik dalam bentuk susuhunan ampel atau sunan ampel, memiliki makna ganda yang saling menguatkan. Pertama, sebagai bupati Surabaya di Ampel, Sunan Ampel diakui sebagai susuhunan atau sunan ampel. Kedua, sebagai guru suci di Dukuh Ampel, ia diberi gelar susuhunan atau sunan karena kewenangannya melakukan diksya kepada siswa-siswa rohaninya. Dengan demikian, Sunan Ampel menjadi simbol penting dalam sejarah agama Islam di Tanah Jawa. Sahabat belajar, demikianlah narasi salah satu strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel. Semoga menjadi pelajaran dan jelas bagi kita semua.